When there's no more hope is left in me Assalamualaikum Apa kabar semuanya Kembali lagi di channel aku Ilem Iken Sebelumnya Aku ucapkan Minal aizin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Nah Kali ini Aku akan berbagi resep Membuat Masakan Yang tentu saja tidak berbahan daging Dan ayam ya Karena pasti sudah bosan kan Lebaran hidangannya Pasti daging Pasti ayam Pasti yang bersantan Nah jadi Kali ini Aku akan berikan resep Terbaru Tapi sebelumnya ya Aku ingatkan lagi Bagi yang belum subscribe channel aku Di subscribe Terus jangan lupa juga Di like dan komen Dan di share ke sosial media Oke Yuk Langsung aja yuk Kita melihat bahan dan cara untuk membuatnya Nah ini ya Bahan-bahannya Jadi Ini nanti akan aku panggang pakai open ya Jadi tidak digoreng Jadi tidak digoreng Jadi sehat Jadi sehat Kan kemarin sudah penuh dengan lemak Pokoknya bisa lah Dikatakan menumpuk kolesterol ya Jadi sekarang aku sajikan menu yang dipanggang Nah jadi bahan utamanya itu Aku ada telur Selanjutnya Ada tomat Ini gunakan tomat buah yang besar-besar ya Selanjutnya Ada daun bawang Ini sudah aku potong-potong halus Terus ini Ada keju mozzarella Ada saus tomat Ada sambal Sambalnya tersebar ya Mau merah kata Terus ini ada bumbunya Garam, kaldu, jamur Dan juga lada bubuk Nah Jadi untuk yang pertama Ini tomatnya ini Ini akan aku Hilangkan Atau akan aku ambil ya Bijinya itu ya Bagian dalamnya akan aku bersihkan dulu ya Nah jadi ini Akan aku potong bagian atasnya Agar bisa Membuang bagian dalamnya ya Seperti ini Ini akan aku sisihkan terlebih dahulu ya Akan aku letakkan disini dulu Dan ini Akan aku keluarkan ya Biji-biji-biji-nya ini Sampai jumpa nah seperti ini ya jadi dalamnya benar-benar bersih ya semua bijinya harus dikeluarkan ini semuanya sudah aku buang ya bijinya dan akan aku susun ya susun di loyang ini karena nanti kan akan dipanggang ya tomat yang atasnya tadi aku potong ini akan aku taruh sebagai bawahannya ya selanjutnya aku akan beri daun bawang ya terus selanjutnya telurnya dipecahkan dan dimasukkan ya selanjutnya akan aku beri bumbu-bumbunya ya sebelumnya tanganku sudah cuci bersih ya jadi ini akan aku beri taburan garam terlebih dahulu selanjutnya kaldu jamu terus lada ya nah selanjutnya beri saus tomatnya ini mah sesuai selera ya saus tomatnya mau seberapa nah terus selanjutnya sambal botolnya ya ini juga sesuai selera nah tapi kalau mau buat untuk anak-anak yang masih tiga tahun gitu dua tahun kan dia belum mau tuh makan pedas ini bisa di skip ya sambalnya ya nah untuk yang terakhir aku akan beri keju muzzarela nya ya nah di atas sini dan ini juga terserah selera mau banyaknya seberapa mau dikasih dua mau dikasih satu ya ini akan aku letakkan di atas sini jadi nanti saat dibakar wow tahu sendiri kan lezatnya gimana bila masakan ada keju muzzarela nya nah aku sudah panaskan open ya ini yang pertama aku akan gunakan api bawah dulu ya nanti setelah itu baru aku pindah ke api atas ya nah ini sudah 10 menit ya tuh sekarang aku akan pindah dengan api atas ya aku pindah dengan api atas oke sudah matang ya kejunya sudah meleleh-leleh sampai bawah ya akan aku angkat dulu hmm aromanya harum sekali lihat tuh kejunya sudah melumer ya nah sekarang saatnya aku akan mulai icip-icip ya jadi ini bisa juga dimakan seperti ini saja karena ini kan sudah ada sayurannya sudah ada telurnya sudah ada kejunya ya jadi lengkap ya ada vitaminnya ada proteinnya ya tapi seandainya mau dimakan bersama dengan nasi enak juga kok aku akan dicip-icipin satu tapi ini sudah dingin ya jadi kalau mau makan sungguh dingin kalau enggak wah bisa melepuh deh mulut ya bismillahirrahmanirrahim menelih ayo kita menelih guys gulis sekali ini kejunya bercampur sama telur dan bumbu-bumbu tadi ya buat apa itu tomatnya ini tomatnya sudah lembut sekali ya jadi enak banget pokoknya dicoba deh pokoknya pasti pada senang oke deh sudah selesai aku berbagi resep hari ini jangan lupa terus tonton video-video terbaru aku ya terus kalau ada request-an mau dimasakin apa silahkan tulis di kolom komentar dan ada pertanyaan yang belum paham juga bisa tulis di kolom komentar ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh